Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf Hai belum bisa memberikan proposal penemuan dalam bentuk tertulis tapi saya menyampaikan dalam bentuk video saja Office 365 ini adalah produk dari Microsoft dimana untuk masa sekarang pembelajaran jarak jauh sangat membantu terutama bagi guru siswa Hai yang memiliki platform yang sama itu menggunakan Office 365 lebih jauh mari kita coba lihat apa saja yang bisa diberikan oleh Microsoft Office 365 ini saya akan Hai peragakan atau perlihatkan menggunakan browser-nya yang juga merupakan Hai Microsoft Edge produk dari Microsoft Office juga Hai namun juga disini kita bisa browser kita ini sudah bisa terintegrasi dengan Hai account dari Hai Office 365 kita Hai saya miliki Hai kemudian kita bisa lihat apa saja yang dimiliki oleh Hai Office 365 ini Oke saya sudah sign in dengan akun saya akan lihat Hai Hai bagaimana Hai kelebihan dan juga mungkin kekurangannya Hai kekurangan yang pertama tentunya Hai kalau kita menggunakan browser Hai maka kita harus kuat koneksi jaringannya Hai artinya apa eh kita bisa menggunakan Office dengan tanpa harus menginstal tanpa harus melakukan install ke laptop atau PC kita atau ke Android kita atau ke handphone kita sehingga sehingga kita bisa bekerja dalam browser Hai sebagai contoh sini saya Hai contoh saya bekerja menggunakan Excel ya eh Hai secara langsung di webnya Hai saya ketikkan sesuatu disini Hai kemudian Hai blabla blabla dan yang lainnya maka secara otomatis dia akan hai eh tersimpan dalam Hai drive Office kita Hai jadi kita bisa menggunakan Excel secara online dimanapun kapanpun selama ada browser Chrome bisa Microsoft Edge bisa Firefox bisa tinggal sign in saja sehingga kita tidak memerlukan Office di laptop atau PC hai namun Hai jika kita ingin menginstallnya ke PC pun itu juga tidak ada masalah dia akan melakukan sinkronisasi ketika adanya koneksi internet tersambung ya eh eh jadi sama seperti sama halnya seperti eh di laptop atau di PC browser itu juga sama oke hai nah eh eh kita lihat aplikasi yang lain lagi oke jadi semua aplikasi yang ada disini ini bisa diakses secara online bisa bekerja secara online pertama Outlook Outlook ini semacam email email yang bisa kita dibuat satu sama lainnya dan isinya sesuai dengan eh seperti email Gmail yang lainnya yang terintegrasi yang ketika kita bikin sesuatu disini file apapun bisa langsung kita email tanpa harus eh buka-buka eh apa istilahnya tanpa harus membuka eh eh apa eh akun email nah contohnya seperti ini kita ingin share melalui email jadi setelah pekerjaan selesai dia akan menyimpan atau kita kesimpan lalu kita share nah share ini nanti ada beberapa pilihan ini tergantung koneksinya ini saya simpan dulu supaya oke sudah tunggu beberapa waktu oke save saya share melalui bisa menggunakan link ataupun menggunakan email address yang bisa langsung dikirim ya oke saya bisa langsung kirim isi filenya maupun atau link-nya oke link send sehingga nanti bisa dibuka oleh penerima email tersebut file yang sudah kita bikin oke selain itu ini juga bisa kita bagikan siapapun dengan link tersebut bisa kita berikan oke kita lanjut berikut berikutnya jadi itu kelebihan kelebihan yang dimiliki Office 365 dari Outlook kemudian OneDrive OneDrive ini semacam Google Drive yang bisa menyimpan berbagai macam file dan membagikan bersama dengan yang lainnya ya kita bisa simpan disini dan kita bisa bagikan kepada siapapun yang mau ingin kita bagikan oke ini OneDrive kapasitasnya yang diberikan biasanya 1 Tera ya cukup banget besar dan cukup banyak kalau Word, Excel, PowerPoint saya kira sudah umum sudah biasa dan kelebihan dari PowerPoint Office 365 ini dia banyak fiturnya salah satunya template-nya sangat banyak ya dan variatif oke untuk membuat sebuah presentasi kemudian disini desain-desainnya juga cakep-cakep tinggal kita pilih tanpa harus pusing mendesainnya sekalipun kita punya gambar ya oke kita ingin mencari gambar kita akanlah ditulis ataupun memilih sendiri kita cari cari ini yang ready nya yang yang sedia disiapkan dari sini nanti dia akan memberikan saran-saran bagaimana pengaturan gambar kita tinggal pilih saja mana kita sukai oke ini kelebihan dari PowerPoint Office 365 lebih dari itu jika offline nya nanti akan kita temukan yang namanya 3D models nah kemudian juga fitur-fitur yang lain bisa kita explore lagi yang jelas banyak sekali kelebihan dari Office 365 ini yang perlu kita explore oke secara otomatis ini tersimpan kecuali kita mau merubahnya namanya dan sebagainya oke kita kembali lagi berikutnya OneNote OneNote ini semacam kertas gambar kertas putih lah gitu ya untuk menggambar menulis dan sebagainya sehingga kita tidak memerlukan lagi apa biasanya fotocopy mesin fotocopy dan sejenisnya penggunaan banyak sekali apakah untuk gambar biasa atau gambar sendiri kita bisa menggambar apapun seperti ini begini selesnya gitu ya begini ya mungkin dalam Windows itu seperti penbrush penbrush tapi disini lebih banyak pilihan-pilihan seperti apa yang kita apa yang kita masukkan disini baik itu berkaitan dengan sekolah misalnya pelajaran di sekolah ataupun kuliah kita bisa masukkan disini oke itu untuk outlook tempat menggambar kita corak-corak kita lalu ada sharepoint sharepoint ini fungsinya untuk membagikan ke rekan-rekan kerja kita sehingga rekan kerja kita bisa mendownload ke excel nya ke powerpoint atau menggabungkan ke office nya yang dia miliki terserah yang penting kita membagikan link nya untuk dia gunakan sebagai tempat post berbagi to sharepoint lalu ada microsoft teams ini yang sangat bermanfaat sebenarnya untuk para pelajar guru sekolah dimana kita bisa berkolaborasi disini dalam satu kelas dalam satu sekolah apa saja yang ingin kita lakukan dan secara kita bisa menambah disini kita bisa berdiskusi disini kita bisa apa koneksikan semua orang disini dalam satu tim berbaik kemudian kita bisa berdialog disini atau kita bisa melakukan video conference disini kemudian membuat tugas-tugas kemudian membuat kalender dan apakah kita ingin bertemu seperti apa apa namanya seperti zoom yang biasa kita lakukan kemudian dibuatkan dalam jadwal nya online event schedule meeting kemudian kita ingin menelepon pada satu grup atau melihat file yang dibagikan ke kita oleh tim kita dan seterusnya banyak sekali yang bisa kita tambahkan dalam microsoft tim jadi satu tim ini mengerjakan satu project yang kita bisa bagikan kepada anggota tim kita lanjut ada suai suai ini semacam blogger semacam blog yang disediakan untuk menulis catatan menambah video gambar dan sebagainya intinya semacam wordpress blog blogging yang bisa berguna untuk menyampaikan hasil project siswa menyampaikan materi ajar materi belajar dalam bentuk yang lebih interaktif sekali lagi kekurangan adalah koneksi jaringan kalau kita bermainnya di browser tentunya kalau kita mau offline maka kita install ke laptop atau ke pc oke sebagai contoh ini jadi intinya ini sebagai seperti blog yang bisa kita isi yang bisa kita tulis dengan tulisan gambar video animasi link dan seterusnya disini kita bisa edit sendiri tulis sendiri gitu ya oke bisa kita cek hasilnya seperti apa bentuknya gitu ya hebatnya lagi bisa kita share ke orang lain untuk mendapatkan atau ke orang lain publik bisa melihat juga oke bisa kita ubah layout nya seperti majalah dan selesai oke itu sesuai kemudian forms forms ini tentunya juga sangat berguna untuk guru membuat sebuah quiz seperti google form ya misalnya hatihan satu pertanyaannya siapakah nama kepala sekolah sekarang ya misalnya 2 asma atau rahsid dan seterusnya oke dan kita bisa nanti guru atau siapapun yang membuat form ini bisa melihat responnya berapa dan selesainya dalam waktu berapa apakah form ini masih aktif atau tidak dan bisa kita buka juga di excel responnya dan kita bikin grafiknya dan selesinya oke panjang sekali memang kemudian ada stream stream ini jika kita ingin mengadakan sebuah semacam apa youtube streaming lah ya youtube streaming ini lebih ke youtube lebih ke pengganti youtube yang ada di office 365 persis seperti youtube video grup channel dan selesinya dan kita bisa create sendiri upload atau record dan selesinya oke dan masih banyak aplikasi lainnya yang bisa kita tambahkan whiteboard to do list dan selesinya ya yammer untuk broadcast ya visio data visual visualizer nah macam-macam ya jadi bergantung akun kita sudah bisa sampai ke paket yang mana ya betulan akun yang saya miliki belum bisa menggunakan data visualizer tapi selebihnya semua akun ya maaf semua aplikasi bisa digunakan untuk aplikasi-plikasi tertentu butuh upgrade kembang upgrade yang lebih tinggi oke itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan office 365 ini semoga bisa memperjelas oh ya nah ini dia pilihannya jika kita ingin menginstall office 365 ini ke laptop kita nanti dia akan mengarahkan untuk mendownload installernya lalu kita mulai download lalu nanti akan masuk ke folder download kita tinggal kita aktifkan sehingga nanti dia akan mendownload sendiri office 365 yang kita miliki nanti kita sign in di laptop kita dengan akun yang kita miliki oke demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebih mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati